Tidak ada yang lebih menakutkan bagi bangsa Romawi saat kejatuhannya selain Sukuhan. Pemimpin mereka adalah Attila, yang dikenal karismatik dan ganas, yang mampu memeras orang-orang Romawi demi menjadikan dirinya sangat kaya. Teknik bertarung mereka begitu unggul, menyebabkan ribuan orang di Eropa melarikan diri ke arah barat pada abad kelima masehi. Seolah keberadaan mereka menjadi cerita menyeramkan bagi orang-orang di barat, bahkan sebelum datangnya Sukuhan ke Roma. Siapa sebenarnya Sukuhan? Kenapa orang-orang Romawi takut pada mereka? Mari kita kupas tentang suku yang membawa babak baru dalam sejarah Eropa ini. Orang-orang Sukuhan punya bentuk fisik yang sangat berbeda dengan orang Eropa yang pernah ditemui orang Romawi. Fisik yang berbeda ini menjadi pangkal ketakutan orang Romawi terhadap mereka, bahkan sebelum suku itu menginjak wilayah Romawi sendiri. Berbagai penelitian meyakini bahwa Sukuhan adalah bangsa Turki. Bahasa mereka pun cocok dengan rumpun bahasa yang tersebar di Asia Tengah, seperti Mongolia pada awal abad pertengahan. Sementara, banyak teori menduga asal-usul bangsaan adalah di Kazakhstan, bahkan ada yang menyebut dari timur jauh. Para sarjana meyakini hubungan Sukuhan ada dalam sejarah Tiongkok kuno di abad ketiga. Pada masa itu, Tiongkok kerap kalah dan diserang suku yang suka berperang yang disebut Xiongnu dari utara mereka. Akibatnya, muncul ide untuk membuat tembok besar yang terkenal sekarang. Kata Xiongnu dalam bahasa Tiongkok kuno terdengar seperti Honnu di telinga orang asing. Banyak yang menduga Honnu ada hubungannya dengan Han, walau mesti diverifikasi lebih lanjut. Xiongnu adalah suku Seminomaden yang sepertinya punya kesamaan dengan suku Han yang menyerang Romawi. Kuali perunggu gaya Xiongnu juga sering ditemukan di situs sejarah suku Han di seluruh Eropa. Bisa jadi, selama beberapa abad berikutnya, kelompok dari Asia Timur jauh ini bermigrasi jauh ke Eropa untuk melakukan penjarahan dan mencari tanah air baru. Terlepas dari itu, suku Han yang sulit dikalahkan Romawi punya gaya bertarung yang tangguh. Mereka punya jenis busur komposit awal yang membungkuk ke belakang agar bisa memberikan tekanan ekstra. Busurnya yang sangat kokoh terbuat dari tulang binatang, urat, dan kayu buatan pengrajin ahli. Senjata ini mampu melontarkan anak panah dengan kekuatan yang sangat tinggi. Dalam pertempuran, mereka sering menembak busur dari atas kuda yang sangat terlatih. Kecepatannya pun tidak terbendung ketika berhadapan dengan tentara infantry yang bergerak lambat. Sehingga, saat berperang mereka bisa menembakkan ratusan anak panah, kemudian pergi dengan cepat. Cara ini dilakukan tanpa perlu berhadapan dengan musuh dalam jarak dekat. Bertempur dengan kuda tidak mudah dilakukan, apalagi untuk membidik musuh dengan busur. Untuk ahli, memerlukan latihan bertahun-tahun. Cara hidup suku Han yang nomaden ini membuat mereka terbiasa menunggang kuda, bahkan menunggang dan membidik sejak kecil. Saat bertarung dengan jarak yang sangat dekat, mereka menggunakan lasso untuk menyeret musuh mereka ke tanah. Disitulah musuh-musuh mereka ditebas dengan sadis oleh orang Han. Keganasan mereka tidak hanya dikenal oleh orang Romawi, tetapi juga suku-suku Eropa, khususnya Jermanik Got. Orang Got mengklaim perpindahan mereka disebabkan orang Han yang datang merampok. Serangan suku Han di Eropa ini bagaikan domino. Mereka mendorong orang Got memasuki kawasan Romawi. Kemudian, orang Got melakukan perampokan di sebagian provinsi Romawi. Belum lagi, orang Romawi juga bertindak biadab terhadap orang Romawi. Hingga akhirnya, beberapa suku Jermanik masuk ke kawasan Romawi dalam dan menghancurkan kekaisaran Agung itu. Bahkan sebelum orang Han datang ke sana. Terima kasih telah menonton!